Moms, momen tumbuh gigi pada bayi biasanya dimulai ketika usianya menginjak 6 bulan, di mana saat gigi sekecil sudah mulai menembus gusi. Selama waktu ini, bayi mungkin menjadi rewel dan menunjukkan gejala tumbuh gigi yang biasa. Setiap bayi dapat tumbuh gigi pada waktu dan dalam urutan yang berbeda-beda. Untuk itu, sebagai orang tua, kita harus mengetahuinya agar dapat membedakannya dengan gejala demam dan bisa segera mengatasinya. Adapun gejala tumbuh gigi yakni air liur berlebihan, terdapat ruang merah di wajah, biasanya disebabkan oleh reaksi kulit terhadap air liur, sakit gusi, mengunya berlebihan, mudah marah, dan sulit tidur. Melansir dari kompas.com, apabila gejala-gejala tersebut benar-benar tanda bayi sedang tumbuh gigi, ada sejumlah solusi yang dapat kita lakukan untuk menenangkan si kecil. Apa saja ya moms? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Berikut tips untuk menghadapi bayi rewel saat tumbuh gigi. Mendinginkan Untuk membuat gusi bayi mati rasa, berikanlah titer yang telah didinginkan di lemari es selama setengah jam. Selain itu, moms dapat menawarkan si kecil minum air dingin di dalam cangkir ketika usia bayi berusia lebih dari 6 bulan. Berikan titer bertekstur Cobalah bereksperimen dengan mainan atau titer untuk memberikan tekanan yang tepat dalam meredakan ketidaknyamanan saat tumbuh gigi. Berikan titer dengan pilihan bentuk yang berbeda. Misalnya, melingkar yang baik saat gigi depan mulai tumbuh, atau desain yang lebih panjang dan tipis untuk mencapai grahamnya. Selain itu, potongan-potongan halus pada titer dapat memberikan kelegaan ekstra dan akan memberikan gusi bayi sesuatu untuk dipegang. Dan memberikan juga titer dengan berbagai tekstur sehingga bayi bisa bereksperimen sendiri ya, moms. Berikan obat-obatan Moms juga dapat memberikan parasetamol pada bayi dari usianya 2 bulan dan ibuprofen dari usianya 3 bulan. Parasetamol paling baik untuk meredakan ketidaknyamanan ringan hingga sedang sebelum gigi tumbuh. Akan tetapi, pemberian obat tersebut harus sesuai dengan anjuran dokter ya, moms. Jadi, cara apa yang pernah moms lakukan ketika mengatasi bayi yang rewel saat tumbuh gigi? Bagikan ceritanya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!